ini tuh, itu yang paling gue inget di mod 3 tuh sampe namatin, sampe beli bukunya ya, sumpah sampe old rock nya kan yang 35 ribu harganya tebal banget tuh itu semua ada tuh lengkap yang beli bukunya dulu gue, Digimon tuh gue beli bukunya ya Argusmon anjing dulu tuh, gue punya buku, seneng banget tuh gue kaya anjing gue keren banget punya buku, Harvest Moon dulu kan ada yang minjem gue, gue pinjemin dulu pernah ada yang minjem, anjing gue kesel banget sumpah ada yang di photoshop, anjing gue kaya rupa gue mau ngasih ngasih masalahnya, pertemuanan rusak karena buku Harvest Moon ya? gue ga mau nombor ya lagi, sumpah anjing dia kaya ga ada lagi yang harus gue lakuin abis sekolah pulang sekolah main game udah ga ada belajar-belajar cuman kalo yang mungkin yang nge-raking-raking satu sekolah pulang sekolah class, atau ga belajar, baca itu dulu wait a minute, who are you? buat apa cu, ada-ada les gitu dulu gue mikir gitu gue main game, main dragon bool ini ada les matematik lu mending main dan jembol gt anjing gila loh dulu yang kalo misalkan nanggung-nanggung main apa sih co main bola, biasanya master main bola, dulu main bola nanggung-nanggung pas mati kan tinggal satu menit di bawah ada tulisan ya, satu menit mati oh nanggung-nanggung, nanggung-nanggung nah ada yang nanggung-nanggung baru-baru naik baru sampai restart iya kan jadi dulu ceritanya gue main di warnet tuh main point blank, terus gue sama temen gue tuh si Emon Emon iya mau bikin klan, kan lu namanya klan klannya itu OVJ namanya OVJ ya gue bikin car baru Emon bikin car baru Emon namanya Ajis Gagap gue dalang parto nah itu ID kedua gue sebenernya gue kasih lo yaudah, terus gue pas nginep itu juga pada main kesitu juga dateng jadi ngerumah jadi Cibubur main ke Kemang, hampir gitu kan disinilah ada dalang nih disini masih banggil dalang tapi lu kayak sampe di Jakso sampe yang populer banget cu, akun lu tuh yang mana tuh? itu yang akun dalang itu kayak nama orang tau semua ya yaudah dalang parto anjir gue juga kaget cu aku akun gue bisa sampe halo guys, kembali lagi di konten long lost friend episode 2 pada hari ini, gue pengen wawancarai temen gue nih, Darshan ya gue ayo guys aneh kawal udah lama gak tau san buset dari kecil belum tau san udah lama gak tau san sebenernya ini nih konten yang paling ditunggu-tunggu buat para temen-temen nostalgia semuanya nih tapi kali ini mungkin gue gak terlalu ngebahas soal Ragnarok ya mungkin karena emang pribadi dari orangnya masing-masing ya boleh ngerokok nih ya boleh boleh, aman seperti yang kalian lihat, baju gue kalian boleh lihat ini buat kalian yang pengen beli langsung aja cek di tidak ada apa 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 tidak ada tidak ada sponsor tidak ada sponsor langsung ke orangnya masa streamer jualan oke nih gue pikir tadi ada aja gak tau langsung cek di masih berharap ada amers aja oke jadi langsung aja nih ke pertanyaan pertama nih awal mula lo kenal game gimana itu awal banget nih kalau awal banget sih masih bocah dulu masih 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 5 tahun gitu sih itu Nintendo yang SEGA tau kan lo yang SEGA yang game masih Tetris Mario Bros tuh gini gitu-gitu doang dulu terus sama yang ini tau gak ngebak-nembak bebek nembak bebek tapi bisa pakai pistol pakai pistol pistolnya dicolok SEGA ditembak bebeknya mati satu mati dua itu ada oh kayak gitar hero tapi dia pistol kan pistol modelnya itu ada main juga pernah tuh itu awal banget game tuh itu doang tuh paling main pistol Mario Bros gitu doang kan ada ice kelimbar dulu main gak sih lo tapi gue gak main tuh tau doang wala lo main pistol-pastol itu doang pistol-pastolan dulu tuh heboh banget main gitu kan itu awal banget ya awal kenal game cuma dulu nah main masih bocah kali cuma main itu doang kan itu juga kalau main bentar udah gak boleh lama-lama kalau anak kecil kan terus mulai aktif banget di game tuh pas SD SD sih gue inget SD udah sering main PS itu mah jaman-jaman masih main Harvest Moon kan kayak gitu-gitu Capesmon Smackdown tuh apalagi sih banyak banget dulu ya gila megamen megamen tomba 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 2 tomba 2 tuh yang pake itu legend sih tapi yang pake tali-tali tuh ceprot-ceprot bukan ada talinya kan ya grapple tapi Crash Bandicoot tuh kan CTR ada CTR 1, 2, 3 yang kayak Trilogy itu tuh ada yang Crash Team Racing Crash Team Racing eh yang Trilogy yang Crash Bandicoot tuh iya iya kan yang Crash Bandicoot 1, 2, 3 itu kan yang mencet-mencet nomor terus masuk ke dunia ga mencet ngelawannya si apa ya kortset ya yang paling bug neo 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 korteks Link nanti yang gak pake N masih NG NG itu main 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 awal kenal game itu sih paling autis banget main game kalo RPG itu yang kaya model ini paling Breath of Fire Final Fantasy itu sih dewa banget game gila gue kalo udah inget-inget game itu sedih aja Breath of Fire 4 awal banget tuh gue juga tergila-gila sama game tuh Digimon World 3 karena tank Digimon yang nyerang dengan ganti-gantian tuh sederah tuh gue hanya Digimon yang nyerang dengan ganti-gantian yang bisa tuker-tukeran Digimon pake Memory Card itu yang kayak Digimon World itu yang ntar yang turn-based kan itu main yang itu main yang yang itu di ada lagi kan yang battle di Digimon Temple Arena ada lagi Digimon yang itu yang battle itu yang ganti-gantian pasti gue gak main kayaknya tuh gue yang gue mainin itu 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 yang paling gue inget di jempol 3 sampe namatin sampe beli bukunya sumpah sampe yang 35 ribu harganya tebal banget tuh itu semua ada tuh lengkap yang beli bukunya dulu kalau gagal kan gak jadi apa-apaan dulu kan dulu telur dicampur sama hapes sayur digabung apa-apa bisa jadi masakan yang ini dulu iya kan buat festival masak juga ada tuh itu cuma dari buku doang adanya dulu kalau gak ada buku gak ada gitu-gituan anjing dulu tuh gue punya buku seneng banget tuh gue kayak anjing gue keren banget punya buku harpesman dulu kan ada yang nginjem gak gue pinjemin dulu pernah ada yang nginjem anjing gue kesel banget sumpah anjing gue kesel banget sumpah anjing gue kesel banget sumpah masalahnya pertemuanan rusak karena buku harpesman ya gue gak mau negeri lagi sumpah anjing anjing di kelas gue yang punya PS itu gue doang masih Dias jadi kita kayak punya gengin gitu gue main sama berapa orang dia pasti ke rumah gue orang ini main ke rumah gue yang dua orang lain mainnya ke rumah Dias jadi kita ada circle-circlean di kelas pun gak tegur-teguran jadi dia minjem bukunya ke gue temennya Dias bukan Diasnya langsung jadi dia Dias gak bakal minjem buku harpes pun ke gue tapi yang minjem temennya yang biasa main ke rumah Dias bisa banget itu SD temennya udah ngerti ya cara-cara brengsek itu dipinjem aku kasih kan buat apa gak mau baca-baca doang kata dia udah semenjak itu mah udah main main game lagi kan tapi udah gak teguran sampe sekarang nih oh dulu pernah ada Reunion SD udah cuman gue gak ngebahas masalah itu sih ibaratnya gue main game dulu kayak gak ada lagi yang harus gue lakuin abis sekolah pulang sekolah main game udah gak ada belajar-belajar coba kalo yang mungkin yang ranking-ranking satu sekolah pulang sekolah kelas atau gak belajar baca wait a minute who are you? buat apa cu? ada doles gitu dulu gue mikir gitu gue main game men Dragon Ball All ada doles matematik lu mending main jembol GT anjing gila lo aduh stick seru anjing lu ngapain lu belajar matematik mencari akar-akar pusing lu stick lu rusak gara-gara itu tuh Dragon Ball GT segitiga 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 gila ame ame ha kiri bawah kanan segitiga sama meteor kalau mau nya dilanjutkan berhenti oh yang tiduk 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 gitu sih itu hours nggechit anjir enci ini gak silah mau ngapain pas udah selesai enci kok ada game bagaimana gue baru sadar enci itu secara nge-cheat sih lo ya itu secara nge-cheat itu, itu sih mending membiasa ada konturnya, dulu konturnya kalo kita berhenti emang bukan kontur juga sih itu maksudnya kalo kita berhenti, menciat udah berhenti ininya kan putus, matteore ada tulisan di kanan tau kan dua, duduk, 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 duduk yang gue kuning ngilang kan nge-hitting ngilang lagi kan gak keliatan itu kalo itu pengen ditampol kalo jadi yang di meter oh iya gue inget dulu, dulu gue gak di meter pas gue meter terut gue ngelusin tiki ditaro anjing pas robot kata gue gak ada perlawanan anjing gue udah ngarmenda tdk 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 menai anjing deh, dia kesel aja tiki ditaro anjing gue blok basit aja, gue blok jt game itu doang kayaknya gak ada lagi game-gibulan kayak Tekken, Blood Deer kalo Tekken masih mending kan dulu cuma unlock al karakter doang kan kalo dulu yang langsung mati paling si Paul dulu kan iya iya, karena pukulannya ketahan ke belakang, itu Tekken 3 langsung ditunjuk, langsung mati kan pols itu yang paling ini kan yang paling GG, yang paling OP sama Edi sama, sering di band ini sering di band kalo turnamen cu itu di band cu harusnya kalo Tekken 3 dulu soalnya gak boleh, soalnya yang bawah gak harus udah tangkis cu, tendangan bawah gak ketebak kalo dia bisa, kan ada tangkis atas tengah atau bawah kan tangkis atas ya, tangkis atas sama gini terus sama yang bawah kan, tinggal jengkok lu kalo nangkis bawah, kalo Edi sih curam anjing kadang bawa tengah, kadang kata soalnya kombonya dia, tendangannya bawa terus putih ulang, terrandom aja jadi gak ada deh, pake-pake Edi jangan dia nih udah pasti di band kalo Edi sih Edi udah pasti di band aja kalo Blood Deeror dulu gak ada yang kayak gitu-gitu gak ada karakter-karakter jahat sih ya kalo Blood Deeror cuma yang paling OP siapa Buckleyu ya dulu ya gak ada wanya kalo ngaktik paling gede gak ada yang... DMGnya sih gak mau otak, coba motionnya kaku kakak panggu banget paling kalo gue udah jadi lion tuh kan udah jadi... berubah berubah jadi lion, wah gila kacing dada gua sakit ada gembol, Brodira, orang-orang gitu sama Digimon Rambal Arena itu Digimon Rambal Arena sih Aji itu fun banget sih Mene itu, itu soalnya seru banget jauh banget ini kitanya bisa jauh-jauhan kan bisa jauh-jauh bisa nyari-nyari di atas tuh nyari-nyari soalnya kan dia bisa lawan berempat oh iya bisa oh iya bisa oh iya bisa oh iya bisa iya bisa lawan dua dulu bisa begitu ya bisa temenan bisa temenan bisa temenan bisa berubah gak cuma dua doang dulu ya bisa empat ya ada Wargreymon iya Wargreymon bisa bola semangat cu oh iya bola semangat ya ada Black Wargreymon bisa bola semangat hitam Black Wargreymon yang hitam yang bola semangat ya tapi dia gak lompat kalau Black Wargreymon kalau Wargreymon dia sambil lompat bukan lebih kecil wargreymon yang warna orange ya metal garurumon metal garurumon iya ngaduh-ngaduh itu jurus kalau metal garurumon dari mulutnya kan dari dinosaur wah gitu kan anjing dulu seru banget sih gila dulu main di rental juga bisa cuma udah jarang ke rental sih gue dulu belum punya sih emang ke rental dulu ya sebetulnya ke rental dulu cuma kalau udah pas punya udah di rumahnya udah manteng udah kayak orang bodoh anjing gak keluar keluar anjing dulu kok jadi anak controller anjing iya karena offline kan game-game game offline dulu yang kalau misalkan nanggung-nanggung main apa sih Cuk? main bola biasanya Master oh iya main bola dulu main bola nanggung-nanggung pas mati kan kalau tinggal 1 menit di bawah ada tulisan ya 1 menit mati oh nanggung-nanggung nanggung-nanggung nah ada yang nanggung-nanggung baru baru sampai press start baru sampai press start nah itu sih itu sih itu yang jaga harus cowok sih maksudnya harus paham kalau ibu-ibu kalau yang mbak-mbak oh nanggung-nanggung baru press start baru ganti game si anjing baru sampai press start nanggung-nanggung militing dulu aja nah dulu gue pernah denger nih ya jaman main PS lo pernah main turnamen turnamen sering dulu aku bola dulu ya sering bola bola kapan tuh? di rental PS oh itu jaman sekolah SMP itu cuman gue lupa ya kelas 1 kelas 2 tuh gue lupa gue ikutan karena dia tawarin temen gue dulu ada di daerah tebet di daerah tebet di pinggiran gitu kan ada rental PS tuh ya udah gue ikut ikut siapa yang namanya dong coba dong kan ini long lost friend yang nah yang nawarin gue yang ajakin lo gue inget bukan nama dia gue inget nama jadi gue punya temen nama Jerry kan si Jerry ini punya temen lagi gue gak begitu deket sama dia nah si temennya ini diceritain sama Jerry di si Dennis tuh main bolanya ini lumayan bagus cemannya baru ngasih tau lo Jerry temen lo kasih tau lo suruh ikut disini-sini tapi gue gak begitu kenal jadi gue lupa nama dia ya udah lo ikut aja Den ya udah gue ikut cuman gak menang sih ya juara-juara 2 apa juara 3 itu gue udah heavy banget sih dulu itu cuman gak meter sumpah gue main itu main turnamen beda banget ininya sensasinya tuh beda banget lo main di rumah ngadu sama temen gini sama main turnamen gila main baru mulai tangan agak agak-agak meteran sumpah gue agak-agak meteran sih pas mainnya tangan gue kayak wah ini begini banget tuh rame ini tangan gue agak-agak meter tuh apalagi pas udah terakhir-terakhirnya tuh juara 2 ada tuh gue inget juara 2 apa juara 3 ada tuh kan kan dulu yang juara 1 dapet 300 ribu kalo gak salah tuh jadi 300 200 cepe udah sampai 3 doang dulu ininya cepe kan dulu lumayan ya gede lumayan gede kan 100 ribu kan gue ada pendaftarannya gak? langsung datang aja dulu oh gratis soalnya udah dulu bayar sih pendaftarannya gak gratis bayar gratis bayar gak nyampe 20 lah gak nyampe 20 ribu kalo dulu gue daftarnya itu langsung bilang yaudah Jer tolong bilangin ke temen lo itu gue ikut udah didaftarin lo gini jadi gue dateng sama Jerry disitu ditungguin terus sih gue kayak terharu sih maksud gue ada temen gue si Jerry itu mau nungguin gue ikut turnamen sedangkan dia aja gak main coba gitu tapi dia nungguin gue jadi gue baru kepikiran kok dia bisa setia itu gue harus nungguin gue apa dia gak tau kan bentar gue menang dia bentar teraktir kayaknya gue gak tau juga ya gue salut dah buat si Jerry makasih tuh udah nemenin gue sampe selesai meskipun gak menang ya kalah tuh gue disitu dengan gue kayak dengsek kok gue bisa kalah sih yang dulu kan yang paling ini kan pemain-pemainnya kan dulu ada masih ada Roberto Carlos gitu-gitu itu udah lama banget sih itu emang PS1 kalo yang PS2 nya dulu pas jaman-jaman ada safe chain kok kalo gak salah ya tuh pas tapi kan ada peraturan-peraturan nih kalo main di kompetisi ada gak misalnya kalo kayak kita nih lokalan main rental kita battle gitu gak boleh wancu Roberto Carlos gak boleh jadi penyerang gak kalo kalo yang gak boleh wancu kalo main biasa doang tapi di turnamen lokal boleh gue bebas itu skill itu terlantung skill jadi keeper boleh iya jadi keeper boleh jadi kegolan banget bang saatnya lo gak ditelaskan dia penyerang kenapa jadi keeper itu sih jadi kebodohan gak ada dulu wancu dulu peraturannya cuma buat ini doang buat kita main aja misalnya yang biasa ada tuh gak boleh wancu gak boleh wancu iya kan dulu gitu wancu lambung elatu ek dulu wancu tuh wancu gitu kan sutu gitu kan masih komentator jepang itu winning 4 berarti kayak yang viva itu winning 11 kalo yang viva dulu awal ikut turnamen yang viva cuman dulu yang winning 11 sih tuh yang paling mini banget ya dulu ya winning 11 4 ya iya 4 winning 11 4 ya paling rame dimainin tuh yang ada all star iya ada all star ya yang ini klubnya gabungan sama legend-legend bisa digabung siapa aja tuh weh torneo dino bisa ada Beckham bisa ada kalau bisa jadi satu ada Pele kan disitu kayaknya masih ada Pele batis tuta batis tuta iya legend itu unlock dulu tapi kan oh iya itu di unlock kalau Pele iya ada Pele awalnya gak ada seolah cu emang ada makanya itu di namatin dulu yang dulu kalau di namatin udah kita kebuka tuh yang legend-legend oh iya gila itu baru imit lah gitu master lupa tuh sumpah tadinya yang Pele dari mana emang ada oh iya kita harus ini dulu namatin dulu Liga baru dapet tuh ah ini dulu keren banget sih kalau kayak gitu ya udah udah kayak gitu ya hmm awal-awal mau dekompe tuh ya jaman PS iya dulu sih game-game PS sih paling legend semua lah menurut gua gila itu sampai sekarang kayak mau driver tuh driver tiga kayak nyari mobil yang hidden car hidden car itu kan yang mobil Mr. Bean yang di lapangan tuh mungkin di lapangan tuh kalau ada yang tau tuh main driver tiga ya yang yang Breath of Fire Breath of Fire Final Fantasy lah main Final Fantasy main tapi kalau PS1 kan itu adakah ada CD nya yang CD A, CD B, CD C oh iya ini ada yang di satu di dua ya iya ada yang di sebuahnya error nah itu parah ya dulu ya dulu udah kelar-kelar di satu di satu di dua nya error iya ada yang kebanyakan soalnya kalau ini di ini kan dulu dilap dulu pakai baju dilap pakai baju saya taruh cetek diputer trik-trik jaman dulu deh itu ada yang di airin dulu sebenernya itu trik yang bikin rusak sih kata gua rusak optik rusak kaset mah kagak iya kaset tuh baju-baju kan sebenernya itu bikin lecet sebenernya iya kayak handphone aja kan lo sering kacamata deh lo sering bosan-busan pakai baju itu sebenernya malah makin lecet bukan makin bersih kan kan ada tuh yang buat foam nah itu baru ya kan baru bersih ini pakai baju kalau yang pakai masukin ke air ya kan hmm celupin ke air dulu tapi gua salin dulu lo orang yang pernah namatin breath of air lo gua dulu main ga tamat gitu ya ga tamat ya dulu ga pernah tau jalan terakhirnya tuh terakhirnya itu juga ga ada bukunya kalo ga salah lo ga tau ga ada apa gimana cuman gua ga punya bukunya iya itu paling susah tuh yang paling bisa ditamatin gua beratau air sih gila sih tuh ya beratau air gua kaget pertama kali dateng ke rumah dia nih lu SMP tuh hmm kayaknya SMP kelas 1 ya kan hmm kelas 1 banget karena emang kan kenalan juga kita SMP kelas 1 kan iya SMP kelas 1 sekalas kan itu gimana ceritanya pokoknya tiba-tiba lo main ke rumah gue kan main PS kan ga lo bilang ada PS di rumah lo oh ga tau kan ada PS iya main PS akhirnya terus cerita-cerita PS dulu lo main apaan aja oh sama kayaknya kita punya interest yang sama di soal game oh iya dulu jadi kita deketnya karena PS dulu nah gue yang kaget itu lo di rumah lo itu tuh ada PS 1 ada PS 2 nah terus gue liat ada kasih Breath of Fire oh iya iya lo ngasih liat tuh lotan save-an lo itu tuh iya itu sebenernya udah ga 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 ma... udah jarang gue main udah ga mainin PS 1 itu coba nyalain gue pengen liat karena gue dulu skeptis orang yang bisa nalain Breath of Fire 4 itu tuh orang yang bener-bener maksudnya gila main game oh gitu terus dia tau cara nyelesain misi terakhirnya itu tuh gimana iya gue tuh sampe berminggu-minggu tuh stuck disitu tuh maksud gue terus jalannya kemana yang lagi oh makanya dulu lo nyuruh gue ini ya coba load game dulu iya coba endingnya gimana sih tapi sampe mana soalnya gue juga ga ini ga tau udah sampe mana maksudnya ini game udah lama banget ga gue mainin gitu yaudah deh lo karena lo minta ini kan iya iya save-an nya masih ada ga gitu masih ada soalnya ga gede-gede banget kan dulu ga gue hapus jadinya revestment sih yang kadang sedih gue kan ini remake lagi revestment sekarang gue sih kalo denger revestment tuh sedih banget gue itu yang Digimon juga yang tempat save-an nya yang tadi yang dia ini kan Asuka City Asuka City yang ntar kalo udah jadi gelap jadi Amaterasu iya Amaterasu City itu udah jauh banget tuh ada yang kota dibawah air tuh itu pake Submarimon tuh Submarimon 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 yang apa yang ada moncongnya tuh kalo game share-game share dulu kan paling cuman ini doang kan banyakin duit Infinity Beat sama yang darang habis-habis kayak gitu-gitu doang dulu ga ada yang nyampe tamat kan dulu namatin kita namatin sendiri usaha kan kayak GTA dulu kan cheat-cheatnya kan paling kayak ini kan jetpack kayak gitu-gitu ga ada yang cheat sampe tamat kan kalo dulu ini gue tau dari lu tuh yang cheat GTA apaan tuh dulu yang lu dateng ke rumah lu tiba-tiba lari cepet cheat lari cepet anjing lalu semua waktu jadi cepet kan iya semua gue kaget sih itu dulu dia lari cepet juga segitiga atas kanan atas kanan bawa L2 L1 kotak kan itu yang lari cepet oh yang lari cepet segitiga atas kanan bawa L2 L1 kotak soalnya kalo di itu cheat sekali di sekali lagi double speed double speed jadinya itu gila hampir tiga kali doang kayaknya kalo ga salah ya lagi kalo lagi naik Sanchez tuh motor cross motor motor itu apa dulu tadi GTA tuh kan ada PA600 yang 600 PGC PCG HP pokok ada tiga ada tiga angka PCG600 iya yang motor sport motor sport terus ada Sanchez ada quad bike WC oh quad bike yang ini yang abu sih motor sawah yang motor sawah tuh cepet juga tuh motor yang paling keren banget ini Fortex oh ini hot spring racer tau loh iya hot spring hot spring yang namanya ya yang hot ring racer hot spring mah hot ring racer tuh yang kalo dapetin yang kita harus ini ngelesin misi balapan sekolah sekolah balapan kan ada sekolah tuh oh iya sekolah mau ngemudi sekolah mau ngemudi ntar kalo yang ini levelnya bintangnya penuh apa gimana nanti yang di parkiran di luar mobilnya jadi keren gitu kan itu bukan yang hot rod hot rod hot rod yang mana tuh kalo dulu kalo gak salah yang di sekolah itu gitu misalkan kita udah nyelesaiannya yang yang normal nanti ya parkiran di luar di luar mobilnya yang normal nanti kalo kita selesai semua nih kan dulu sampe gue kelarin semua cok gila iya kalo yang empoknya dulu semua game kan kalo ada misi apa apa pasti harus selesai nah sama yang ini tenang gue mau kasih mobil ilegal tau gak yang mobil ilegal mobil ilegal bukan ini lu pasti inget gue sering ngeliat lu lagi jalanin misi itu tuh orang minta cita terus lu lokasi ke kapal oh iya mobil ilegal ada yang minta cita terus ada yang minta ap iya tadi coret oh iya tau gue inget banget itu apa nih dapet apa nih selesai itu ya wah anjing gue lupa itu kali yang hotrat ya lupa tuh gue anjing dulu dulu pokoknya disitu dulu dapetnya dapet sesuatu yang keren lah selain selain uang kan selain dollar lama-lama susah tuh makin lama makin langka mobil yang dicari iya seterus bu cuok di cita juga gak ada soalnya di cita juga gak ada dulu mobil apet ya susah banget tuh ada gak ketemu-temu dulu kan gak ada cheat ya kan mau ngeluarin mobil cita mau ngeluarin mobil ini kan gak kalau sekarang kan udah semua ini kan bisa semua kan susah banget tuh dulu ya kalau kayak cuman mau di fentinale kita kan masih bisa oke lah stretch itu sih tinggal dateng ini hanya ke kontak ketiga kan banyak kita nyari-nyari ke kontak ketiga di deket kasino tuh deket kasino banyak tuh mobil-mobil stretch tuh nah ini lu dulu yang gue kaget sama Dini lu dulu pernah nemu itu co apaan tuh bagaimana caranya orang bisa unlimited senjata oh iya itu beli-beli terus itu beli-beli terus jadi dateng ke inian dateng ke apa namanya gun shop gun shop terus beli-beli yang nanti orang yang milih kan hmm dulu itu kan kata dia kita beli-beli terus beli-beli jadi gue pencet terus tuh sampai jempol gue pegel anjing dulu dulu gue kayak gitu tapi orang kiranya tuh pake kode pake cheat padahal gak ada dulu kode cheatnya jadi tuh kayak inemu sendiri gitu gue habisin terus tuh duit buat beli jadi nambah 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 udah sampe iya gak ada angkanya lagi udah habis itu pencet lagi beli udah 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 langsung unlimited udah gak ada ininya langsung gak ada gak ada angkanya tapi kalo lu tembakin terus nanti bisa kurang lagi jadi 999 makanya pas lagi unlimited bisa di pencet terus tuh jadi unlimited tapi masih ada angka sebenernya masih ada angka dibalik unlimited itu tuh kalo terus lu tembakin gue pernah tuh wah anjing unlimited senjata gue nih gak ada angkanya pas gue tembak ini kan gue trleleleleIDE lahas lambat kurang hormat gue kanda ini kurang banyak gue bulinya jadi gue pencet terus tuh gue sampe ngabisin berjam jam cam gua the ne semua peluru gue unlimited nah trus lu dulu yang banyak nyelesain ngumpulin oyster sebelum ada rame-rame GTA ternyata ada graffiti ada oyster tapol kuda dulu tuh gue ngeliatnya lu udah ngerjalanin gituan tuh makanya gue baru tau ternyata ada gituan isi dan itu ada angkanya kan kayaknya dulu jadi kayak yang apa-apa gitu kayak lo yang serius buat kayaknya gue main di rental terus gue main di rumah juga kayaknya nemu oyster kayak kerang di laut sama tapal kuda di ini gue kayak yang biasa aja coba cuma sekali dua kali tersebut enggak kayak yang penasaran gue harus membawa semua lo ngumpulin semua sampai lengkap ya grafiti itu enggak ada sih dibuka juga enggak ada semua iya bener-bener aja jadi karena mungkin gue terlalu ini dulu sama game ya terlalu banyak gak apa-apa banyak waktu terus kayak GTA tuh game ini banget sih gue dulu game Open World paling asik dulunya itu gue gue paling game tercinta gue lah itu hanya gue taruh paling depan di kod kan ada dulu kakaset gitu kan buat naro-kakaset itu selalu paling depan GTA San Andreas GTA 3 Vice itu udah paling terdepan aja itu game makanya gue kayak main ini oh gue harus selesaiin semua nih yang milok-milok semua gue selesaiin gue cari dimana pokoknya sampai dapet anjingnya gue harus selesai semua sih kalau ini kan terus yang boleh kalau punya pacar di GTA kan semua harus ini seks apel seks apel harus full bukan ada kan yang kalau kita nggak mampir ke dia nggak mau diajak boncingan ntar ngambek gitu kan tuh gue harus tak gua harus gua apalin ini maunya maunya datang kemana gitu kan harus gue ingetin karena dulu gue catet sih bodoh buat anjing dulu si ini maunya datang kemana gitu kan si ini datang ngomongan soalnya kalau gue lupa ntar gue ini gua ajak yang kayak ini dia malah berkurang ini ntar ada kan kayak interese ya interese dia mau sama kita kan malah kurang taketik gitu ada yang diajak kebar nggak mau ada yang diajak kebar seneng gitu lu catet tuh lu dulu aneh banget gue dulu lu catet gue ingetin yang gue pas ini gue catet dia meneng gitu wah gila lu GTA semua gua ingin sih bener-bener ibaratnya kayak satu persatus gue udah 100 persatus nih ya apapun itu gua akuin bener itu gua akuin kalau GTA dia bahkan anjir lu dulu kan orang main di PS lo deh sepannya kan dibedain sama lu iya kan iya karena karena dia peduli sama statistik aja lu pernah enggak gue gue diomelin sama lu gara-gara lu nembak gue nembak-nembak orang random gara-gara headset lu lebih kurang enggak boset habis itu iya main aja mereka tuh cabut tuh deh emang juga kok kayak gitu tuh yang apa sih pokoknya lumayan gue juga nggak boleh nge-cheat lu bilang iya pokoknya nggak boleh aneh-aneh deh di soalnya nih gue juga baru tahu kalau nge-cheat itu respect kita turun kan ada respect yang ada di smoke kalau kita pencet start terus dia ada di kredit itu bagian kredit nah itu ada tuh ntar ternyata respect kita di situ tuh kalau kita sering nge-cheat itu respectnya turun ya kalau kita sering nge-cheat sama kan kita buka statistik ada tuh nanti kita sering nge-cheat apa yang nge-cheat apa semua ada detail banget tuh dulu itu ada jumlah headshot berapa kan dari jumlah peluru yang kita tembakin terus apa udah sering ditangkap polisi berapa kali kan sering bastet berapa kali waset berapa kali gue kalau bastet dia itu nggak bakal gue asyik aja ini gue ngeliat gitu-gituan tuh kayak ya bersih banget jadi misalkan gue main ya terus bastet kan ada kesalahan gue bastet enggak gue tetap itu gue yang gue load game lagi meskipun Sevan gue udah aduh udah jauh lagi nih tadi gue berbaset ya aduh garenda gue waset sekali cuh gue nggak mau nih ada bastet-bastet atau waset-waset gitu meskipun gue bastet ketangkap polisi udah gue load game lagi terus garasi juga kan harga inginnya gue juga harus ini dulu kan di mobil ini jangan mobil-mobil kartu pokoknya harus jadi modif ada nitrosnya semua nih mobil harus di sini gitu gila sih dulu berarti kan dulu orang yang namatin GTA tanpa nge-cheat kan ya Nah setelah setelah gue udah namatin GTA tanpa cek baru ada cek baru tuh mulai buat senang-senang udah baru pakai cek terus deh beli bukunya pun telat gue beli bukunya pas udah tamat udah selesai baru beli buku tapi gue seneng aja pas punya bukunya gitu buku GTA tuh tuh ada 35.000 tuh gue ngetur ada bukunya seneng aja baca buat baca-baca gitu dulu ada misi apa paling susah tuh dulu dulu kan ada tuh ya remote control GTA tuh susah susah misi Z apa ya kalau nggak salah tuh namanya ZAPU tuh yang remote control kecil yang baterainya cepet abis itu gue seminggu sih baru selesai tuh iya dulu selesai juga itu gue sama gue memang ngasih T apa masalah tuh gue pikir gue doang yang rasa terhati lu juga lu awal juga yang punya PS3 temen gue salah satu temen gue karena lu nge-rental juga kan dulu dulu awal punya PS3 dulu nggak langsung nge-rental ya pas udah menjelaskan berapa bulan kemudian baru udah buka rental PS3 ada tuh dulu dan kita dulu main sampai pagi tuh Army of two inget nggak lu Army of two ya yang terimak-terimak bisa rakyat-rakyat senjata pakai topeng gila tuh dulu game jadu banget sih gitu yang seru ini karena bisa co-op cok aya bener-bener bisa co-op terus kita satu misi satu misi anjing bisa walaupun split screen dulu keren tuh kayak gitu Iya anjing keren banget gue malah dulu yang nggak terlalu gue perhatiin sih main game nggak yang terlalu fps banget olah cerita ke gua dulu mainnya Medal of Honor iya Medal of Honor P1 tuh yang lu kira game horror gue pikir game horor nih gue gelap-gelap gini kan nembak-nembak game horor nih game apaan sih gue bilang ya gue kira game horor gitu pas gue mainin tembak-tembakan nggak jelas gitu gue bilang karena gue dulu nggak begitu suka FPS kan nggak nggak sempet nggak tahu gitu udah gitu cuma ngeliatan tangannya doang kan sebel nggak lo aneh aja gue bilang apa aneh tangannya kelihatan doang dikit sama senjatanya orangnya nggak ada nggak taunya itu fps emang kayak gitu kan modelnya kan itu itu pun keren sih menurut gue harusnya sekarang teman kalau dulu gue sebel sama kayak gitu nah itu kenapa lu bisa nyangkut di itu buat ada point blank ternyata dia gue tahu dulu sangernya ya kan jadi dulu ceritanya gua main di warnet tuh main point blank terus gua sama temen gue si Emon Emon iya mau bikin klan kan dulu namanya klan klannya itu OVJ namanya namanya OVJ ya gue bikin car baru Emon namanya ajis gagap gue dalam parto nah itu ID kedua gue sebenarnya gue kasih lo iya terus gue copy data yang ada di warnet gue bawa ke rumah lu lu kan punya komputer juga nah abis dari situ tuh udah kayak lama tuh nggak kontak sama lu tuh juga gue dulu nggak main PB juga tuh dulu itu tiba-tiba lo bisa jadi main gitu gimana sih gimana sih pas abis gue kasih itu terus udah tuh kan gitu nggak lama nggak ketemu habis itu download-download dulu gua lu nggak ada kan PB nya kalau nggak salah cuman ada doang cuman nggak ada datanya kan gue bawa datanya udah sih tuh kalau bawa id-nya bener karena dari situ karena lo bawa jadi akhirnya gue yang masih main di kamar adek lo ayah betul yang gue main disitu yang kamera yang apa sih di depan-depan pintu itu masuk langsung ada PC kan disini jauh sebelum PB masih ada citu jauh banget ya gue install disitu main deh tuh wajarin dulu basic-basic doang dulu karena udah awal-awal sih gue pusing sih main PB pusing gua cuman dari lokasi tol dulu ke gua ini harus kayak gini nih nanti lo masang bom dulu di gini-gini pasti tahu pokoknya nih lo masang bom gini-gini kan ini ada ada CT sama ini kan sama teori-tero kan disitu baru jadi sering main dari situ tuh pertama main Halloween dulu gue yang main ini kan dulu deathmatch dulu main deathmatch tuh gue hampir tiap hari gue main deathmatch kan biar sampai jago udah dulu gue mainnya pakai MP5 anjing MP5 itu buat gue dulu GG banget meskipun kata orang dulu pakai keris keren kan tapi gua nggak bisa pakai keris malah dulu belum ada keris jaman kita dulu mp5 yang silver edisi pertama tuh mp5 silver 90 doang dulu kan yang keluar 50 dulu orang banyak banget yang pakai P90 pokoknya setiap orang yang pakai P90 pasti gila banyak banget tapi gue pakai MP5 doang jagonya gue pakai MP5 memang dulu di disangkanya ini gua kayak ngecit ngecit gitu cowok cowok karena pakai MP5 ngehatnya bisa banyak apa ngakilnya banyak kan kan dulu kan dikata-katain kan dulu gitu kan ii ter-cheater gitu-gitu padahal emang gue bisa nyempi 5 doang justru kalau gue main pakai P90 malah cacat cowok dulu pakai P90 cacat gua pakai MP5 terus sudah senjata ini gua tau anjing signature parah sih itu dulu MP5 main deathmatch kan kayak gitu-gitu doang kan nembak mati hidup lagi mati hidup lagi gua coba deh tuh mainin ini deh main bo-mission main bo-mission udah main bo-mission gua iniin dulu maafnya gua perahamin dulu dulu atau dulu tuh maaf luk silaman dauntan doang tuh dua tuh yang paling ini sering dimainin sering dimainin dari situ tiba-tiba ini kan si gua ada temen juga tuh yang main pb juga nggak taunya nah itu gua skip tuh gimana ceritanya lu bisa jadi yang dikenal banget sih dulu kayaknya dulu kayaknya Cawibuna tuh dulu YouTube udah ada tuh Pak Cawibuna ya udah tapi karena kenal karena YouTube lah sahib sekarang kayaknya tuh kita masih timeline-timlainnya dia itu tapi bener sih dulu pasti dimainin juga tuh pasti yakin gue sih Cawibuna kan kan dulu ada Jinx Pro Amanda oh gila sih Jinx aja kan ini gokil gokil dulu ada Jis ada NR SRB segala macem gila-gilaan dulu kliennya tuh nah lu gimana sih bisa kenal sama Anana Koin Blink karena ini karena ada temen gua yang si Lipang namanya Lipang kan dia punya punya temen pada main pb juga waktu itu dulu kan gua main di rumah kan gak taunya orang-orang dulu mainnya di warnet semua tuh begadang-begadang kan hape pagi di warnet habis itu gua diajakin cuman bedanya yang lain war di warnet gua doang war di rumah justru gua enggak pernah mabar di warat kayak yang lain cok jadi semua pada kenal nih pertama gue diajak gabung dulu diajak gabung gabung lah kesini emang akhirnya gua makin paham-makin paham main ya kan kalau kita solo ibaratnya sama main tim gitu kan beda ya kalau solo kan kita mainnya masang-masang aja kan kalau ini kan solo kan nantar kalau main tim kan ada yang ngasih tahu kan dulu kan kalau kayak gitu kan enggak semuanya aktif juga ya kalau main solo berarti lo masuk kok masuk pelan dulu masuk enggak pertama enggak ada pelan dulu pertama enggak ada orang lain kosong dulu kontropan-kontropan BBM apa Facebook dulu kan ada ininya whisper kan eh abis-bisperan list yang ngechat ini yang kayak DM gitu di game iya friendlist ya abis itu cetakannya ya udah di rumah aja di rumah di game sama sama di SMS kan masih SMS kan SMS abis itu BBM ya udah abis itu gue di invite ke grup kan diajak main dulu ke warnetnya nggak mau gua co2 mau nggak mau sini lah main kesinilah gitu kan soalnya gue dulu agak lumayan cekan lu masih all weapon nih gue maksudnya dulu udah diakui lumayan diakuin di klien gua dulu kan namanya Red Battalion tuh kalau mungkin ada yang tahu nih Red Battalion batalian shotgun batalian belum 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 shotgun Masih all weapon Oh jadi red batalian dulu sempet all weapon dulu 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 kan red battalion biasa aja yaudah gue masih pakai car lu anjing iya itu kenapa car gua bisa sampai melegenda di itu sih di dalam lang-lang-lang-lang-lang gitu padahal nama gue danis jadi gue dipanggil lang-lang-lang pasti anak-anak PB doang eh nggak mungkin ada orang temen rumah temen sekolah bagaimana manggil gua lang atau nggak mungkin enggak dulu sempet lumayan aduh tuh gue kayak inilah kayak paling berapa sih sinarlah di antara yang lain di klien gua kan ya udah masuk lain tuh enggak enggak dulu belum masuk ke luar bareng doang tuh biasa akhirnya gue diinvite ke klien masukkan ya udah di selalu nongkrong bareng nih gadang di warna terangga rame cuman gua nggak suka dulu kayak gitu cowok dari jaman main PSD warnet dulu eh warnet main PSD rental kan gua gua nggak suka ke rental kan dulu cuma main di rumah nggak ke rental terus diajakin main PB gua main di rumah yang lain di warnet kan dulu belum ada discord lagi belum ada discord lagi jadi cuman nyalo chat doang kan dulu dunia disitu 8 orang jadi semua tuh main di ini semua main di warnet gua gua doang yang di rumah sampai dibilang ah sombong apa gimana nih nggak mau ini ah sombong nggak mau ini bukan semua emang gua ini jarang jarang main ke warnet gua gitu-gitu ya udah akhirnya udah mulainnya pada ini tuh udah mungkin pada nasa main shotgun duluan shotgun kayaknya seru nih karena all weepern dulu dulu pakai air gue pakai kris bukan pakai MP5 lagi gua dulu pakai kris terus gua dulu pakai kris tuh yang yang was kris dulu keren banget sih ternyata anjing dulu karena belum ada ya jaman-jaman kita dulu belum ada akhirnya udah semuanya kelama-lama ada kris kris polos yang masuk warna coklat hitam iya itu tuh gua pakai terus tuh kris tuh anjing udah paling ini banget tuh gua dulu udah abis itu masuk situ bikin dulu bikin Facebook lumayan tuh dulu lumayan trainer lah ya ntsg batalion dulu bikin ntsg batalion terus ikut pernah ikut turnamen juga segala macem karena aku pernah mau tuh udah disuruh datang ke warnet dulu bukan anak-anak cik dulu anak-anak cibubur anak-anak cibubur semua turek sg batalion kan orangnya pun tahu nggak lu kalau bukan dulu masih batin setelah sekolah ya udah nganggur dulu lah main-main PB yang lain tim gua apaan udah pada polisi anjing udah pada punya anak kata-kata ini udah berarti itu dulu maksudnya bukan anak-anak yang anak muda paling bikin doang dulu temen gue ya udah nih polisi jadi ntar udah selesai di dinas hari dinas malam tadi main PB itu gila-gilaan sih dulu tuh jadi bener-bener polisi anjing main jadi gua kayak Wah gila sih gua bisa bisa dapet orang-orang kayak gini karena main poin bling doang lu kalau ada apa-apa didahasin kasih tau gua aja tenang aja sampe digitu-gituin dulu gua dulu karena ini lumayan dulu kan mungkin itu ada ada kelebihan juga kali ya dulu karena terus karena gue ngejokiin akhirnya gue ngejokiin juga tuh jadi ngejokiin akun-akunnya dia tuh yang pada dinas-dinas itu kalau gua lagi ini tolong ngejokiin langnya gede-gini buat naikin ini kan bisa lama-lama kena naik XP terus kan kelan naikin kelan kan ambil battle tank terus ada solter yang terutama assaulter battle eh dari spearhead dulu gua inget tuh gua spearhead battle tank terus setelah nah battle tank apalagi tuh ya pokoknya ntar dengar lama-lama jadi ini ya gun gunnery gunnery gandeng paling tinggi tuh ya dulu tuh kita paling lah eh battle tank sih tuh gua inget banget battle tank dulu kan titel hero belum ada tuh bintang lima belum belum akun-akun beli jarang banget dulu kan ada kan dulu yang akun-akun beli terus match udah beli gajur satu matchnya cuman berapa ratus-ratus dulu kan kayak gitu-gitu gampang ke band kan dulu kalau sekarang gua nggak tahu sih ya cuman kalau kayak pakai char gitu itu malu dulu cowok lu deh misalkan pakai the mayor berapa gitu kan terus match-up segini kelihatan di gigi langsung ngeluh masih bikin car beli kan beli lu kan lumayan di SG itu kan belum dulu pb belum belum ngeberlakuin atau belum resmi tuh shotgun mode belum ada disniper mode dulu belum ada belum 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 itu belum ada wah lupa nah terus dulu tuh anak-anak poin-anak bisa sepakat oke gitu cuman main shotgun itu gimana tuh tuh amanat SRD amanat oh itu sampe sampe udah sampe temenan banget anjay dulu sama klien-klien gue gitu tuh SRD sih yang paling ini SRD main air dulu bebu hitan dulu ya bebu hitan sih istilahnya ya soalnya nggak dibilang musuh enggak dibilang temen banget juga enggak gitu loh tapi sama-sama kelasnya ya sama-sama kelasnya gitu jadi kelas-kelas klien gua tuh udah ada udah di sama-sama kayak mereka gitu loh yang gua seru tuh kenapa ya kalo kita lagi war bareng nih misalkan kita war nih ada selesai ntar udah temen gua mungkin udah pada off udah kada gimana nanti udah selesai itu gua mau main sama dia nih jadi kita gua sama siapa dulu NR siapa gua lupa jadi gua sering main sama dia doang gua gua nih ngelawan NR atau SRD kan nanti setelah ini udah janjian di whisper nanti setelah ini kalo udah pada bubar kita main bareng gitu gitu jadi kita main publik gitu berdua ketiga gitu terus dulu jadi gua kayak temen beradaan gua banget nih yang lain soalnya kan ada yang udah ngantuk banget ya ya terus besok pada aktivitas sampai kuliah ada yang kuliah ada yang ada yang mungkin masih sekolah ada yang jaga warung juga ada ada yang polisi tadi kan gua bilang kalo gua kan dulu lulus sekolah selesai sekolah tidur pagi pagi sore terus itu ada apa sih akhirnya udah lumayan terkenal dah tuh lu Red SG Batalion namanya jadi semenjak itu akhirnya gua jadi ngejoki ngejoki sih dulu gua paling lama ngejoki dulu karena sampe akun lu kiri kanan robot itu gua sumpah sih itu akun dalang gak pernah ini gak pernah ngisi cash sama sekali gua seluruh muru pake nih ya gak pernah gua isi cash sama sekali cuman ya karena itu follow sama balet proofnya sampe berminggu-minggu kan gak pernah gua seumur umur nih gua main point bling gak pernah yang namanya kayak ngisi berapa ngisi berapa gak pernah itu karena ini yang paling karena yang jokian itu dari jokian itu ntar diisiin cash kayak ini kan lu tuh abis dari main di klan sama anak cibobor yang turnamen itu menang gak? ntar lu itu itu juga top 3 juga masuknya kalo gak salah yang juara satu pernah cuman gak gede-gede banget turnamen itu cowok iya lokalan yang di julian juara-juara satu malah turnamen biasa gitu doang kayak ya udah turnamen warnet doang jadi yang gede ada gua sempet ikut turnamen gitu cuman gak juara satu kenapa ya setiap gua meskipun main bagus tapi kalo turnamen mungkin HP ikut-ikut itu gak juara satu orang lu cerita lu keringetan tangan kan susah tuh kalo udah megang mas tangan keringetan kalo udah apa tangan gua keringetan mungkin kalo ada lu yang pernah ikut turnamen tangan keringetan apa gimana mungkin itu yang lu ngerasain juga mungkin ya itu sih yang gua rasain sih kalo ikut turnamen HP ya karena kita ngerasa nih kompetitif besar gitu berarti buat kita jadi kita gak main kayak biasanya itu kayak demam panggung gak sih kan iya kayak gitu iya jadi kayak main di rumah kayaknya enak main di warna tapi gimana akhirnya kan gua semenjak itu udah sering membabar di warna tuh ya udah kenal orang-orangnya jadi yang ibaratnya gua tau cuman tau namanya namanya kan aneh-aneh dulu kan nickname-nya ya ada yang fandut ada yang namanya chipsut kayak gitu-gitu kan jadi lu awalnya di cibubur bukannya gua waktu itu gua pernah nganterin lu ya yang ke warna ke lenteng agung itu beda lagi tenteng agung juga ada juga di Kemang juga ada dulu yang paling sering di Kemang itu kan yang tempatnya Bang Ipul Bang Ipul itu dulu warnetnya dia dia yang punya warnet kan kalo di Bang Ipul udah paling mantap sih main disitu udah ngomain sampe gila juga bisa karena dia yang punya warnet kan cuman ya itu juga sampe dulu sampe sampe menimu pacar anjing mungkin itu yang bikin gua sering main makin seru sampe pagi tuh karena gue main cewek gua di sebelah gua gue di ngating gitu adem ada cewek kayak gitu ya aneh gak menerut lu biasa kan biasa kan lu tau gak cewek kan paling males kan kalo ah kamu main game model gitu kan ada kan cewek kayak gitu gua malah kebaliknya cewek ga digituin gue jadi dia nemenin main kamu ntar main main pb lagi bareng yaudah nanti aku menerut rumah kamu yaudah deh rumah gue nemennya bareng co sampe tidur di paha co gua ngepus dia tidur di paha paling diingin cewek gua pasti dia paling dicer dulu facebook cewek gua kan juga temen-temen gua yang di poin bling pada tau jadi karena cewek gua lumayan sih Kak dia juga model juga kan lu tau kan lu si S tau lu si S iya tau iya terus juga kayak bule gitu segala macem dicecer sama temen gua bengsek jadi siap online poin bling langsung gua pernah denger cerita nih mati lu pernah hampir kecemplungin ya buat gara-gara main ke pagian wah iya itu itu lu ga pulang berapa hari ya anjir cantuk coba coba begadeng tuh itu belum begadeng wadah udah jatuh belum tuh hampir engga ga jatuh kalo jatuh itu sih ga bisa keluar lagi gue tuh lumayan tuh gua kan udah begadeng di waret itu udah udah nginep sampe tiga hari ampe empat hari lah tuh ya jadi ntar gua ampe tidur ampe jam tujuh jam lapan pagi nanti gua bangun jam enam sore jam lima sore pokoknya udah dekat-dekat ajaan magrib baru bangun jam tujuh jam tujuh pagi udah hari keempat kalo gua ga pulang kalo gua masih disitu gua ga bakal pulang ke rumah coba gua mikirnya gitu karena gua udah tahan-tahan juga sama bang hipule sama bang hipule ditahan terus kalo gua pulang juga ntar ini juga kan ntar lu ga main lagi ntar lu ga lo ntar kemaleman pada takut begitu akhirnya gua dipaksa nginep di warnet dah yaudah terus gua pas nginep gitu juga pada main kes itu juga dateng jadi ngerumah jadi cibubur main ke temang hampir gitu kan disinilah ada dalang nih disini masih banggil dalang lu kayak sampe yang di jakso sampe yang populer banget cu akun lu tuh yang mana tuh itu yang akun dalang itu kayak anak orang tau semua ya dalang parto anjir gua juga kaget cu aku akun gua bisa sampe iya inget banget gua dulu iya itu sih gitu ya dulu kalo masuk ke rumah expert tuh dulu kalo udah ga kena masuk meskipun gua ga temenan nih ga temenin sama orang udah ditegur gua ditegur nya dulu gan 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 wei gan mana aja ada lang gitu kan bang dalang bang dalang gitu kan bang dalang ada gan dalang gitu-gitu kan maksud gua kalo gua ke rumah expert satu orang lah pasti ada yang ntar dari dari sekian banyaknya mungkin satu dua orang pasti ada yang negur gitu kan sini lu jangan keluar gitu-gitu akhirnya gua main sama dia tapi rata-rata itu orang-orang bandung jauh-jauh co ga ada orang jakarta yang kenal justru yang kenal-kenal online gitu ga ada yang orang jakarta sini ga ada depok ga ada coba dong yang itu enteng siapa aja anak-anak cubur atau yang pernah main sama lu point blank siapa tau tuh nonton video ini terus pengen silaturahmi sama lu siapa-siapa aja namanya dulu yang kangen sih gua justru gua kangennya yang sama orang-orang yang jauh-jauh itu co yang orang-orang tinggal di bandung oh yang gak kenal yang tinggalnya jauh-jauh tinggalnya ibaratnya belum pernah ketemu lah kalo udah yang sering ketemu kan maksud gua masih bisa kontekan gitu gua yang kangen-kangen sih kayak ada idodan tuh orang bandung idodan terus adodan itu dia itu dia dia gak kembar api adik kakak beda berapa hari doang jadi namanya Ido sama Ado tuh gua kayak as much tuh gua mau dia tuh mungkin ya kalo si Ado Ido nonton ya gua sih sebenernya males kayak gini cuman ya gimana gua kangen co jaman-jaman itu ya iya kangen sama si Ido Ado ini ini berarti jokes gua apa gua kayak skill gitu gua kayak ngelet kalo ngelet si Ido ama Ado ini kayak ngelet diri gua main ngerti gua dia paham nih ini ini pasti ini pasti di A nih cuman kalo orang-orang PA kan dikasih tau dulu api dia kayak feelingnya kurang feeling mainnya cuman gua ngelet Ido sama Ado main gak perlu gua kasih tau pasti dia kesitu co dia pasti tau nih sisanya dimana terus dia tau harus nunggu dimana nih nunggunya disini udah paling bagus nih menunggu disini ntar dia lewat tembak bener jadi gua kayak ngelet diri gua sendiri main gitu co meskipun yang lain masih ada berapa beban gitu si Ido sama Ado ini masih gak gendong juga co gitu meskipun gua kadang-kadang udah ngantuk udah teler ntar gua jadi banyak mati kan si Ado sama Ido gantian yang gendong yang gendong ntar kalo si Ido atau Ado ini lagi cacat lagi caur gantian gua yang ini jadi kenapa decline itu masih sering menang ya itu cuman ya emang banyak yang jago-jago juga sih di tim gua cuman yang paling gua kangen karena gua belum pernah ketemu kali ya hmm belum pernah ketemu langsung kalo yang ini kan di warna kan banyak juga co yang jago-jago cuman karena ini aja karena jarang online juga karena disibuk kerja gitu Ido sama Ado ini karena dia ini kuliah iya waktunya lebih panjang lah itu lebih panjang itu dah Ido sama Ado sih sama si ini orang Bandung juga ini anak orang Bandung semua ya hehehe ada apa dengan Bandung ya sih ijal tuh ijal gua inget ijal gila sih dulu poin bling yang paling ini sih yang paling lama lah ya game online paling lama gue main ada tuh poin bling gue mikir anjing kalo gue main ini gua nemuin temen mabar kayak dulu gak sih padahal sekarang lebih asik cowok pada discord ya kan iya lebih komunikatif sekarang gak cuman yang main doang bisa main kata-kataan cuman ngomong doang kan Harry cacat lu ngomong langsung anjing gak hati iya sekarang gak ada anjing maksud gue anjing kalo gue main ini nemuin temen yang kayak dulu gak eh gitu ah gak bisa lah ngapain yang beginian lagi gue mal kayak inget yang dulu co itu mau nikah gitu co gak usah dibully co iya itu gua itu yang bikin gua gak main fps lagi co itu itu salah satu alesan sih ya hmm jadi gua kayak mau main lagi keinget game-game game PB dulu yang kalo misalkan demenin begadang kalo gaun yang dicariin sebenernya kangen sih gua sumpah sih kangen sih gua anjing gak pernah sih gua ngomong kangen-kangen gini jarang masti kayak iya bener-bener kangen gitu co ini orang pada kemana nih sekarang apa kabar ya si pandut lah si gradok anjing dulu kita pernah nyamperin kan dia dulu lu daerah mana co gandaria gandaria city anjing dulu ya tempat gradok segala macem wah gini itu orang pada kemana nih maksud gue dulu gak deket ini mereka tapi sekarang udah teng anjing bisa begitu ini dipernemukan waktu tapi dipisahkan gak ada an ini sih bahas game gak bakal ada abis sih cuman kalo untuk nyeritain momen-momen yang gak bakal gua dapet udah sih cukup sayangnya cukup banget aduh berarti udah tersampaikan nih ya udah pengalaman dan rasa kangen lah sama game-game nostalgic yaudahlah ya oke lah guys mungkin jumpa kita di video kali ini sampai disini aja terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis ataupun yang sekedar mampir buat kalian yang mungkin kenal sama dalang atau aka danishaniago ntar mungkin gua taro instagramnya di deskripsi di bawah atau mungkin di layar di bawah nih ntar gua edit ya jadi sekian aja dari gua karena bagus mohon maaf-maaf beli salah-salah kata selama video ini berlangsung sampai jumpa di video selanjutnya guys ya bye 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 woohoo bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati